Aksi kriminal jalanan belakangan ini makin berani dan meresahkan warga. Seperti di Bekasi, dua jambret bersenjata api merapas ponsel seorang warga yang tengah menunggu di jalan. HP korban tiba-tiba dirampas para pelaku sambil todongkan diduga senjata api. Ngeri. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di Gang Swadaya, Kabupaten Bekasi, aksi jambret ponsel milik warga terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah dua orang datang dari arah belakang dengan satu sepeda motor. Korban yang sedang menunggu untuk menjemput keluarganya tiba-tiba didatangi pelaku dan langsung merampas ponsel. Sambil menodongkan diduga senjata api. Saya merampas ponsel pelaku kabur melarikan diri. Menurut warga, aksi perjemretan terjadi saat malam hari ketika korban sedang menjemput keluarganya di persimpangan jalan. Kondisi jalan sepi ditambah minim penerangan. Diduga dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatan. Tadinya nungguin di situ, tuh. Terus tiba-tiba langsung. Tiba-tiba ditambil dari belakang. Yang diambil apa, Bu? HP. Itu memang udah diikutin apa gimana, Bu? Udah diikutin lagi. Apa dia? Pakai senjata tajam kalau dari sistipit. Apa pistol, Bu? Saya kasih pistol korek. Ada lampunya. Aksi penjemretan di lokasi ini bukan kali pertama terjadi. Sehingga membuat tersah warga sekitar. Belum ada tanggapan dari pihak kepolisian. Karena kasus, kini dalam penanganan kepolisian Polsek Babelan dan Polsek Metro Bekasi. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.